Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Andi guru geografi klasifikasi sumber daya alam sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi di alam yang berupa makhluk hidup maupun beramati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia klasifikasi sumber daya alam ada berapa macam yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam menurut potensi dan pembentukan menurut sumbernya menurut kemungkinan pemulihan menurut daya pakai dan tingkat konsumsi menurut lokasinya serta menurut kegunaannya kita dibahas satu persatu dimulai dari potensi sumber daya alam menurut potensi dan pembentukannya yang pertama adalah sumber daya materi sumber daya materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya contohnya adalah batu emas kayu serat kapas berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukan yang kedua yaitu sumber daya energi sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari contohnya adalah batu bara minyak bumi gas alam air terjun sinar matahari gelombang dan angin berikutnya sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukannya yang ketiga adalah sumber daya ruang sumber daya ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup contohnya adalah ruang untuk tempat tinggal ruang untuk mata pencaharian ruang untuk bermain dan ruang untuk kegiatan ekonomi misalnya untuk perdagangan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukan yang keempat adalah sumber daya waktu sumber daya waktu tidak dapat berdiri sendiri tetapi terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lain misalnya adalah sumber daya waktu terhadap kegiatan pertanian dimana sebagai contoh pada musim kemarau persediaan air akan cenderung sedikit sedangkan pada musim pengujan persediaan air akan cenderung melimpah yang tentu saja ini berdampak pada kegiatan pertanian maupun hasilnya baik klasifikasi yang kedua berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber bahan asal yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati contohnya adalah bahan-bahan tambang tanah air dan angin atau udara berdasarkan bahan asalnya yang kedua adalah sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup contohnya adalah sumber daya nabati tumbuh-tumbuhan dan sumber daya hewani atau hewan klasifikasi sumber daya alam berikutnya berdasarkan kemungkinan pemulihan yang pertama adalah sustainable resource yaitu adalah sumber daya alam yang senantiasa tersedia di alam tidak akan habis contohnya adalah energi matahari udara gelombang dan sumber daya air berdasarkan kemungkinan pemulihan yang kedua adalah sumber daya alam renewable resource renewable resource adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui proses reproduksi atau pengembangan kemampiaan contohnya adalah hewan misalnya dengan diternakan dan juga tumbuhan misalnya dengan kegiatan pertanian dan perkebunan menurut kemungkinan pemulihan yang ketiga adalah sumber daya alam renewable resource renewable resource adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis maka akan sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menyediakan kembali karena membutuhkan waktu yang sangat lama dari ribuan bahkan sampai jutaan tahun itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan contohnya adalah semua jenis bahan tambang dari minyak bumi batubara gas energi nuklir berbagai macam logam seperti besi aluminium hingga emas klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi menurut daya pakai dan tingkat konsumsi yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak cepat habis sebuah sumber daya alam dikatakan tidak cepat habis karena satu nilai konsumsinya rendah manusia hanya memanfaatkan dalam jumlah sedikit serta dapat dipakai berulang-ulang contohnya adalah intan batu permata logam mulia seperti emas dan platina serta logam platina nah ini tidak bisa habis dengan cepat dan bisa dibagi berulang-ulang berikutnya adalah klasifikasi daya pakai dan tingkat konsumsi yang kedua yaitu sumber daya alam yang cepat habis dikatakan cepat habis karena nilai konsumtifnya tinggi ini manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak dan sekali pakai contoh adalah semua hasil-hasil tambang minyak bumi misalnya bensin solar dan sebagainya gas alam di dalam LPG itu kemudian batu bara ini merupakan jenis sumber daya alam yang sekali pakai begitu terpakai akan habis klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan lokasinya yang pertama adalah sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan misalnya adalah ikan, rumput laut, udang, dan terumbu karang berdasarkan lokasinya yang kedua adalah sumber daya alam terestrial sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang lokasinya berada di wilayah daratan contohnya hutan, hewan-hewan darat, pertanian, dan tambang logam klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kegunaannya yang pertama adalah sumber daya alam penghasil energi sumber daya alam penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia contohnya adalah air untuk kegiatan PLTA pembangkit listrik tenaga air kemudian sinar matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya angin untuk pembangkit listrik tenaga angin minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan gas untuk bahan bakar rumah tangga batu bara untuk bahan bakar industri dan gelombang laut untuk pembangkit tenaga listrik klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kegunaannya yang kedua adalah sumber daya alam sebagai bahan baku sumber daya alam sebagai bahan baku merupakan penghasil bahan baku yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna misalnya adalah hasil pertanian jagung kedelai padi hasil perkebunan kopi karet kelapa sawit dan lain-lain hasil hutan kayu non kayu seperti rotan dan getah damar serta hasil pertambangan seperti mineral logam dan batuan sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati